Ini memantik konflik diantara KPK dan Polri, ada rekan kami Fadjir Satri yang akan melaporkannya langsung dari gedung bar es krim Mabes Polri. Fadjir. Ya, Teguh dan juga Saudara, memang untuk saat ini dari Komjenpol Budi Wasiso menyatakan bahwa untuk laporan dari OCK Ligis ini akan benar-benar untuk langsung dikerjakan oleh pihak kepolisian dan ini tidak mengganggu dari kinerja KPK atau mengecilkan KPK dan dari pihak kepolisian pun juga segedar melaksanakan tugas dari laporan dari masyarakat yaitu tentang OCK Ligis yang akan melaporkan KPK dengan tuduhan penculikan dan tindakan penyalahgunaan wonang saat penangkapan dan juga penahanannya. Dan saat itu memang KPK membawa Kaligis dari salah satu hotel di Jakarta terkait penyalahgunaan kasus suap hakim dan panitra pengadilan tetap suha PT UN di kota Medan. Kaligis pun digerat sebagai tersangka dan saat ini pendidik Baris Kim Tengah mengkaji atas laporan dari OCK Ligis tersebut dan dari pihak kepolisian pun saat ini memang sudah mengantongi yaitu beberapa laporan dan juga selekaman dan keterangan saksi-saksi yang dilaporkan pada Rabu kemarin. Dan selain melaporkan pendidik KPK ke Baris Kim Porli dari pihak OCK Ligis juga akan mengajukan pra-peradilan yaitu dari pihak OCK Ligis juga akan mengajukan pra-peradilan. Dan selain mendaftarkan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta, KPK juga akan menetapkan Kaligis sebagai tersangka kasudugaan suap dari PT UN tersebut. Dan dalam kasus ini KPK telah terlebih dahulu menjerat anak buah Kaligis yaitu M. Yagari Bastarato yang dikenal dengan GERI. Dan GERI ini merupakan pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis yaitu sebagai wakil dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan yang mengugat kejaksaan tinggi Sumatera Utara dan gugatan ini memang berkaitan dengan surat perintah pendidikan kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Dan dari pihak GERI pun diduga menyuap tiga hakim PT UN Medan dan KPK pun juga menuga bahwa OCK Ligis juga berperan dalam dugaan penyuapan tersebut. Demikian teku dari Mabes Polri, kembali ke Anda. Ya, Fadir Sadrio, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Dan saudara kasus hukum lain yang juga tengah jadi pembicaraan hangat adalah teka-teki hilangnya sekretaris Presiden Direktur Perusahaan XL. Setelah sembilan bulan polisi menyatakan sang sekretaris sudah tewas. Diduga sekretaris